Tapi ini, lo harus percaya sih Ini kejadian nyata Tiba-tiba mereka nyari di tempat dia istirahat 3 bulan lalu Dan lo tau mereka nemuin apa? Mereka nemuin mayat Brian sudah 3 bulan Beneran, itu udah 3 bulan Karena ada forensik Jadi itu udah bentuknya mayat? Mayat udah tulang Udah ada tulangnya keluar Udah kurus gitu ya Udah kurus Memang bener-bener mayat 3 bulan Pakain yang sama Dan semuanya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam insya muda Selamat datang di Nah, saya testi misteri Dimana malam hari ini Kita bakalan ngobrol-ngobrol Serem nih Testimoni-testimoni Seputaran cerita-cerita misteri Yaitu pengalaman-pengalaman serem Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Nyari video Share, like, dan komen Jika kamu suka video-video horror Dan serem-serem Senin sampai Jumat Setiap jam 8 malam Itu bakalan hadir Buat kamu insya muda Dan satu lagi ingat Jangan nonton Night Versaite Testimisteri ini Sendirian Dan bintang namu Yang kita undang Malam hari ini Di Night Versaite Testimisteri Adalah Tadam Stefan Pasarik Bapak kabar Baik Damang Alhamdulillah Damang ya Seorang musisi Komposer juga Producer juga Banyak banget nih Karya-karya dari seorang Stefan Yang paling baru apa nih Stefan? Lagu terbaruku itu Cinta telah terlambat Cinta telah terlambat Itu yang paling presen Paling baru Paling baru Satu minggu yang lalu Oke Kenapa Memilih cinta telah terlambat Ceritanya tentang apa Apakah mungkin Banyak yang relate sama Insya muda mungkin Ya karena Menurut aku Gak gini Zaman sekarang itu Jarang banget Menurut aku yang Mengangkat tentang Cinta yang terlambat Bukan kitanya yang terlambat Malah orang lain yang terlambat Mencintai kita Jadi ini tuh kayak lagu Amarah sebenarnya Amarah sebenarnya ya Tapi daripada kita Memarahi orang Mending kita buat Nuangan itu dari Apa Berbentuk lagu gitu Karya Karya Ini bukan pengalaman Lu sendiri Kalau dibilang pengalaman Gue juga pernah Pernah mengalami hal ini juga ya Dia datang kembali Setelah gue Sudah gak ada perasaan Atau 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 mantan gue dulu Pernah nyanyain Datang lagi Berarti itu Lagunya Buat kamu yang pernah Menyanyiakan seseorang Dan baru ngeh Kalau ternyata orang itu Adalah orang yang tepat Buat kamu Lu udah telat Udah telat bro Jangan telat makanya Makanya jangan telat Oke itu lagu terbarunya Dan udah bisa Merequestin di Arden Radio juga MV nya udah ada belum? Udah ada di Youtube Musika Studios Musika Studios ya Youtube nya ya Oke Nah kalau misalnya Di Nightmares and Tasty Mystery 7 Kita pasti ngomongin Cerita-cerita serem nih Oke Ini entah mungkin Lu punya pengalaman Serem waktu kecil Misalnya Untuk jaman sekolah dulu Atau mungkin Bahkan sekarang baru-baru ini Ngalamin Kejadian Itu boleh Bebas terus lah Lu mau cerita yang mana dulu Oke Serem ya Serem ya Serem ya Banyak sih kalau serem Tapi bukan serem Apa ya Maksudnya Oke Kejadian gak sengaja sih Banyaknya Gak sengaja Pastilah serem itu Gak ada yang sengaja ya Iya 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 Misalnya 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 Tapi ini gak tau ya Menurut lu serem apa enggak Oke Tapi gue pernah ngalamin ketika gue Bener-bener Fokus dengan amarah gue Gue tuh gak pernah nuangin ke orang Emosi amarah gue Tapi Gue Apa ya Kayak waktu itu gini Gue emosi banget sama suatu kejadian Dan ada bendanya disitu Karena gue emosi karena benda ini gitu Gue tunjuk Bener-bener gue tunjuk Karena itu tuh gitu Tiba-tiba benda itu jatuh dari atas Padahal itu dari semalam Masih disitu Maksudnya Diam aja Semalam Gak ada angin Gak ada apa Di dalam rumah Dalam suatu ruangan Bisa tiba-tiba jatuh Tapi ada orang Beberapa orang yang bilang itu Memang kita punya kekuatan itu sebenarnya Kalau kita fokusin dan pusatin Terekin apik gitu ya Iya kayak gitu Bisa ngerakin benda gitu Jadi lu kayaknya Sebenarnya Superhero ini ya Kayaknya Telekinetik Telekinetik ya Eleven Eleven Langsung bisa pindah Tapi yang pengen gue ceritain Boleh ya ceritain Boleh Tapi ini Lu harus percaya sih Ini kejadian nyata Di tahun 2000 Kalau gak salah ya 2008 2008 2008 No 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 Sorry sorry 2004 Tapi ini bukan cerita gue Oke Cerita abang gue Oke boleh Masuk koran lagi Masuk koran Menarik Oke Kita mulai nih Mulai Mulai Oke Jadi awalnya Abang gue namanya Eras Abang gue ini Naik gunung Berlima Sama temannya Ke gunung Boleh gak sih disebutin nama gunungnya Boleh sebutin aja nanti Gunung gede Gunung gede Dulu itu Sampai ke kaki gunungnya itu setengah jam Setengah jam dulu baru nyampe ke kaki gunungnya Oke Nah Singkat cerita Oke Sampai di kaki gunungnya ini Ada temannya ini Kita sebut aja ya Kita gak mungkin sebutnya Mungkin Namanya Brian Brian Oke cowok ya Cowok ya Lima-limanya cowok Lima-limanya cowok Lima-lima cowok Brian ini Capek Gak pengen melanjutkan ke jalanan ke puncak Gak pengen memuncak jadinya Terus mereka debat-debat Akhirnya yaudah Diputusin lah Kalau Brian ini Gak ikut ke atas Oke Dia akhirnya Berhenti di kaki gunung itu Tepat Di dekat mata air Ada sungai gitu Terus ada mata airnya disitu Di bawah pohon Gue istri disini Nanti Gue pulang sendiri Kalian muncak aja Oke Dia gak lanjut lah intinya Gak lanjut Oke Mereka berempat memutuskan untuk Kembali memuncak Mereka Sampai di pos-pos tertentu Terus Mereka muncak Mereka besokannya pulang Oke Mereka pulang Tiba-tiba Nyokapnya Brian nelfon Res Brian dimana ya Kok belum pulang Disini udah mulai Terus tiba-tiba Eras ini Dan abang gue Dan Teman-teman Apa Tiga temannya lagi itu Pada bingung Loh Loh Lanta Briannya udah pulang Dari awal Dari kemarin Bahkan gak ikut ya Bahkan gak ikut muncak Karena dia gak Sanggup Dia capek Setelah itu Masa sih Tapi sampai saat ini Brian itu belum nyampe Belum ada sampai di rumah Oke Udah stress dong Wah parah kan Akhirnya Diteleponlah tim SAR Ranger gitu buat Apa Nyari Brian Evakuasi Evakuasi Terus Mereka pergi Sampailah di gunung itu Mereka cari-cari Tapi waktu itu Abang gue Gak ikut Sama teman-temannya Karena Masih shock kan Gak pengen nyari Udah Mereka nyari-nyari Sama Ranger Semuanya Sampai satu minggu Seminggu Seminggu Gak ketemu Gak ketemu Di tempat yang sama pun Gak ada Sampai ke puncak Sampai juru kuncinya pun Gak nemu Oke Itu sama sekali Gak ada tanda-tanda Gak ada tanda-tanda Gak tau dia dimana Sampai Barang peninggalan Dia pun gak ada Tas apa jatuh Gak ada Oke Lanjut Akhirnya Setelah seminggu Nyokapnya udah ikhlas Oke Sampai gitu ya Sampai yaudahlah ikhlas Yaudahlah Mau gimana Udah seminggu Dicaranya gak ada juga kan Walaupun dalam hati berat Udah Setelah itu Dibuatlah acara pengajian Oke Bang RS Abang gue Dan teman-temannya Itu datang Buat Ngelayat lah gitu Walaupun Isi Itunya Kuburannya kan pasti gak ada Karena memang Mayatnya gak temu Itu Itu dipetiin Atau Dipocongin Dipocongin Cuman gak ada isinya Gak ada isinya Soalnya Memang mereka Buat pengajian doang Buat Menginiin Si Brian itu Iya Jadi Kayak udah pengajian Pengajian Gak ada Jasad apapun Gak ada jasad apapun Mereka cuman pengajian Doain si Brian Oke Siap Udah setelah itu Lagi cara pengajian Nangis-nangis Lu tau gak apa yang terjadi Tiba-tiba Lu pasti bisa nebak Jangan bilang dateng Brian itu dateng Ngetok Shit Woo Berinding Brian itu dateng ngetok Tok Tok Pas di Selah-selah pengajian Di selah-selah pengajian Dan mereka hampir mau pulang Semuanya shock Diam Cuman nyokapnya Yang langsung Wah Senang banget Tapi dalam logika Gak masuk akal Seminggu dicari Gak nemu Tiba-tiba pulang sendiri Tiba-tiba pulang sendiri Dia capek Dia diam-diam aja Diam aja Jadi mereka itu Yaudah lah mungkin dia shock Capek Capek Jadi belum ditanya Tanya apa Gak mau ditanya apapun Yang penting dia Ada aja Ya ada aja Dan nyokapnya udah senang Soalnya bokapnya udah gak ada kan Tinggal dia doang sama nyokapnya Oke Setelah itu yaudah Si Bang RS Abang gue dan teman-temannya itu Udah peluk-pelukan Udah nangis-nangis Lu kemana ya Pokoknya peluk aja lah Gak nanya lu kemana Peluk aja pokoknya Senang banget Abang lu pun ngeliat Abang gue ngeliat Udah nyentuh semuanya Nyentuh semuanya Meluk Udah Selesai Selesai Besokannya Ke sekolah Akhirnya mereka sekolah-sekolah Sekolah Tapi Brian ini udah mulai aneh Jadi Brian itu gak mau ke kantin Yang biasanya Brian itu sangat berisik Orangnya Sangat Apa ya Kayak gak mau diem Ngobrol Terus ini diem aja di kelas Gak mau ke kantin Diajak ngobrol pun seadanya Gitu Rasa aneh lah Gitu kan Yaudah Pas banget waktu itu mau ujian Tiga bulan Itu berlangsung Sekolah Si Brian ke sekolah Mereka juga Sekolah bareng Tapi dia gak pernah bercerita apapun Enggak Mereka juga gak mau nanya Ngobrol Mereka mungkin nanya Tapi Brian ini cuman Udah lah gue capek Gini-gini Tapi ngobrol ya Ngobrol Abis itu Ayo lah Brian Ditepok lah Yaudah Pas tiga bulan Pas banget Besokannya itu hari ulang tahunnya Oke Dia bilang kayak gini lagi sama Bang Era sama temen-temennya Bro Gue pengen naik gunung lagi Ke gunung gede itu lagi Naik lagi ke gunung itu Siapa yang mau nerima Mereka gak mau dong Oh Gak bisa gini-gini Nanti lu hilang lagi Gini-gini Please ini permintaan di ulang tahun gue Tolong lah Gitu Oke Yaudah tapi lu Ngomong ke nyokap lu dulu gitu Hmm Nyokapnya gak ngijinin dong Iya Tapi mereka bantu Yaudah nyokapnya bilang Tapi sama kalian ya Jangan dipisah gitu ya Jangan dipisah Jangan dibiarin sendiri Sendiri Oke Oke Abis itu Yaudah lah diputusin lah Besokannya Kita harus ke gunung gede Oke Mereka ke gunung gede nih Mereka ke gunung gede Jalan setengah jam lagi Sampai ke kaki gunung Pas dibawa kaki gunung Di tempat yang sama Dia minta istirahat Dia minta istirahat lagi Dia minta istirahat lagi Di tempat yang sama Di tempat yang sama Di mata air itu Dan di sungai itu Oke Di bawah pohon yang gede Itu yang gue bilang tadi Iya Dia bilang Gue pengen kencing Gue gak tahan lagi Yaudah Ditungguin lah Mereka 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 Dan teman-temannya Berempat kan Berlima mereka sama si Brian Udah Selesai itu Ditunggu lima menit Gak datang Lima belas menit Gak datang juga Gak datang juga Dicari 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 Gak dapat Terus tiba-tiba Mereka cari jauh nih Gak dapat Tiba-tiba mereka nyari Di tempat dia kencing Di tempat dia istirahat Tiga bulan lalu Dan lo tau mereka nemuin apa? Apa? Mereka nemuin mayat Brian Sudah tiga bulan Fuck God Beneran itu udah tiga bulan Karena ada forensik Jadi itu udah bentuknya mayat? Mayat udah Udah tulang Udah ada tulangnya keluar Udah kurus gitu ya Udah kurus lah Memang bener-bener mayat Tiga bulan Pakaiin yang sama Dan semuanya sama Utuh Ada di tempat itu Dekat pohon itu? Dekat pohon itu God Terus juru kunci yang disitu Bilang gini Kalian gak usah nanya Dia mati karena apa? Oh gak usah ditanya Tapi intinya Sebenarnya Tiga bulan lalu Dia pengen teman-teman dia Yang nemuin dia Bukan tim lain Kan mereka gak ikut Tiga bulan lalu yang cari Oh iya Ini mereka sendiri yang nyari Ketemu langsung Ketemu Tiga bulan lalu Udah mati disitu Padahal dicari-cari di titik itu gak ada Gak ada Gak kelihatan Iya Lu bayangin Lu bisa sentuh orang ya Yes Lu ngobrol Tiga bulan loh Tiga bulan itu kayak biasa aja Nah itu siapa? Gak tau kan Bahkan itu di rumah Tidur Tapi memang nyokapnya bilang Dia sering di kamar Gak keluar Dikasih makan yaudah Masukin kamar aja Gak keluar Tapi nyokapnya juga mungkin punya perasaan aneh Sekolah Pergi Pulang Tidur Ke sekolah lagi Dilihat orang lagi Dilihat orang ya Dan itu masuk Koran Lampu merah Wah itu koran lama tuh Iya Lampu merah Jadi lampu hijau ya sekarang Nah itu Masuk koran Wow 2004 Iya Itu emang kalau misalnya Yang ngomongin ke gunung ya Ada mitos nih sebenarnya Seperti-i-i-i Ketika lu datang ke gunung Terus lu terpisah Sebenarnya lu ngerasanya masih di sana-sana aja Iya Gitu Tapi lu udah gak nemuin temen-temen lu misalnya Tapi kayak Lah ini kok kenapa jalan kesini lagi Satu yang pantangannya itu adalah Jangan makan Kalau ada yang kasih makan Banyak yang Banyak gue denger-denger Iya gitu Karena kalau lu udah Dikasih makan misalkan Wah haus nih Misalkan Dek ini lewat Ada yang lewat Siapa gitu misalnya Gata orang Ayo cicipin dulu ini makan Iya ya Misalnya kakek nenek Kakek nenek Lewat atau ubi Apa segala macam Pisang goreng misalkan Random lah Tiba-tiba anak ketiga lu udah makan itu Udah itu Itu susah balik laginya Nah temen gue pernah kejadian kayak gitu Tapi dia gak makan Iya Tapi dia bungkus Ditawarin kan Ditawarin Oh yaudah nek Temen-temen saya belum makan Dia bawa ke gue Dia hilang 15 menit Tapi dia bilang Dia udah seharian hilang di gunung Tapi yang kita lihat adalah 15 menit Iya Jadi timenya itu beda Iya perbedaannya beda Terus yang dia bawa apa Kayu doang Kayak ranting-ranting Dia bilang itu Ya kayak lu bilang tadi Pisang Ini ubi gitu Padahal gak ada Iya Nah itu gue gak tau ya Mungkin berarti saat itu Lagi apa segala macam Mungkin ya Ada yang nawarin makan Itu lu yang kemarinan hilang itu Anak siapa namanya Anak kecil yang di gunung juga hilang Banyak sih Seminggu tuh yang viral juga Akhirnya ketemu kan Ketemu sih kan akhirnya Iya Nah saat itu dia Ngerasanya cuma sehari doang Padahal dia udah hilang Seminggu juga Oh itu yang ditemuin di Bawah air terjun kan Iya air terjun itu Itu kan gitu kan Iya Nah ketika itu dia ngomong Ya saya ditawarin Ikan kalau gak salah Makan ikan Ini ikan gitu Ada yang lewat Pake baju putih apa Nawarin Makanan Cuma saya gak mau Iya gitu Saya gak mau Saya gak mau katanya Karena dia tau Pokoknya inget Jangan sampai Kalau ada yang nawarin makan di gunung Jangan mau Iya Dia udah akhirnya kembali Dia tuh ketemu tuh Gunung itu memang Banyak cerita gitu Temen gue tuh misalnya Camping buat tenda Tiba-tiba Paling sering ini temen-temen Bukan cuma satu orang Beberapa orang Pasti denger suara gamelan Iya Terus kayak ada pawai lewat Iya Di inti Ada pawai ya apa ini Iya Siapa yang main gamelan di gunung Iya Tapi itu nyata loh Kejadiannya tuh Insan muda yang lagi nonton Kayak misalnya Ah masa sih masa sih Tapi Dari banyak orang yang Cerita di testi misteri ini Tentang pengalaman gunung Kayak gamelan Itu pernah Kedengar suara hentakan Kayak Apa Kuda gitu Geperincing Kayak mau perang gitu Itu juga pernah Terus Siapa ya waktu itu ya Penyanyi juga Dia juga naik gunung Tiba-tiba Capek Terus tiba-tiba Dia bisa Lupa Kayak loncat-loncat-loncat gitu Nyampe Syakira kalau gak salah ya Oh Syakira temen gue Iya Syakira Jasmine Kalau gak salah Oh iya iya Dia pernah bilang turun gunung Waktu capek tiba-tiba udah nyampe bawah Iya udah nyampe bawah Dia sampe loncat-loncat gitu Oh mukanya orang Tapi tuh gak tau Itu mahluk legenda Atau memang itu astral Gue gak tau Oke Cuman itu ada Memang sering terjadi Dan makan orang Makan orang Dia makan orang Nah waktu itu kejadiannya ada Ini tuh Korban yang selamat ya Nah seramnya ini tuh Dia tau Misalnya gini Jadi ada di satu hutan Tentara tinggal Sama istrinya Istrinya lagi hamil Dia suka makan Orang hamil lah Sama anaknya Sekalian Oh si mahluk ini Bodat ini Bodat ini monyet sebenernya Oh oke Bahasa bataknya Bodat Tapi ini sada-sada gitu Jadi ada satu-satu gitu Jadi monyet ini tuh Bodat ini tuh Apa ya Dia ngeliat si tentarinya Suka keluar jam-jam Sepuluh malam Sampai jam satu Oh Di saat-saat kosong Iya saat-saat kosong Suaminya Suaminya pergi nih Ke warung Ke lapo Kalau di Batak Ke lapo Nah si bodat ini Suka Niruin suara suaminya Bisa niruin suara orang Tak 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 Siapa gitu Nah orang-orang disini udah tau Karena udah banyak orang hilang disini Dan yang tersisa misalnya tinggal tangan Oh gitu Iya Dia makan orang Bener-bener makan orang Wah ngeri Ngeri makanya Nah abis itu Siapa gitu Aku Siapa suamimu Akhirnya apa Sukurnya jendela Jadi pintu di tempat gue tuh Dulu ya Ini kan cerita dulu Banyak yang kayak berlobang-lobang gitu Kayu-kayu Kan kayu tuh Oh jadi bisa intip ya Dia intip Wanjing gue merini Dia intip Dia liat gede banget Tuh Kayak gorilla Gue merini gue juga Ya Dan lu tau gak mukanya Mukanya mirip suaminya Mukanya Buka suaminya Iya Kalau dia buka Itu wanita selesai Makan Dimakan God Gue baru tau tuh Ngeribahan gitu Banyak Ada juga di kelok Di kelok sembilan Yang jalan mau ke padang tuh Disitu banyak Oh ya gitu ya Makanya di hutan juga banyak Dia tuh sering di hutan Makanya banyak orang yang bilang Kalau kamu ke hutan Jangan panggil nama kamu sendiri Jangan sebut nama kalian asli Gitu Karena dia bakal Manggil itu Oh Kayak misalnya Stefan gitu Siapa? Aku ini Stefan gitu Dia bisa kayak gitu Oke Gitu Wow Serem coy Itu Tapi banyak banget maluk-maluk Kayak gitu yang kita gak tau sebenernya Iya Iya Yang mungkin ada Yang golongannya kali Mungkin Jin misalnya ya Contoh Yang memang dia Seperti itu Kelakuannya Gitu bisa Menculik orang Bahkan Istilahnya kayak Dimakan Tapi mungkin sebenarnya Dibawa ke dunianya yang lain Dan gak kembali lagi Suku-suku dulu Yang masih hidup kan ada Suku Baduy Iya ada Orang bunian Iya Itu kan katanya Waktu jaman penjajahan Mereka gak ketangkap Tapi mereka tetap di Di gunung Tapi lu tau gak Ini Kejadiannya Apa ya Amang buru gue itu Suaminya Ade Adeknya bokap gue Dia punya kebun Di kampung gue Kampung itu banyak banget kejadian Kayak gitu sebenernya Seru nih kayaknya Jadi Dia punya kebun Kebun Duren Kebun Duren Iya Jadi kebun Duren itu kan harus dijaga Karena bakal banyak orang yang Ngambil Ngambil Nyolong Di tempat gue banyak banget Duren Oh iya Durian Medan kan Durian Medan Murah-murah Luar biasa Enak Jadi dia punya rumah pohon Sering banget Dia liat Duren Semangka Banyak pokoknya Di kebun dia itu Buah-buahan Sering ada yang ngambil Kalau gak dimakan di tempat Oke Malingit lah ya Ambil Terus dia Akhirnya yaudah gue pengen jaga Di malam ini Terus dia jaga tuh Di malam itu Jam-jam 3 lah Subuh Subuh Tiba-tiba ada orang berisik Tapi gak tau suara apa Maksudnya gak tau bahasanya Terus dia liat ke bawah Samar-samar kan itu kan Lu tau gak diliat apa Orang kerdil Lagi ngambil-ngambilin buah Sumpah Ada yang pake tombak Ada yang bawa anak Kakinya Ngadep belakang Kakinya ngadep belakang Kakinya ini Telapaknya yang ke belakang Tapi mukanya ke depan Telapak kakinya ke belakang Telapak kakinya ke belakang Tapi jalannya maju Jalannya maju Tapi cepat Tapi dia bukan jalan cuy Lompat Lompat-lompat Lompat-lompat gitu Gak tau suku apa Cuman kerdil Katanya kerdil Dan kecel lah Segini lah kali ya Segini-segini Parah cuy Makanya di tempat gitu Banyak buat kayak gitu dulu Iya-iya-iya Mungkin Ya itu tadi kan Sekarang Viral Saranjana Kota Saranjana itu Yang Daerah mana tuh Saranjana tuh Kepulauan itulah Di Indonesia Ada kota Saranjana Kayak kalau di Palu itu Ada Wentira Oh iya Wentira tau Iya kan kota Wentira Kota yang memang serba Bagus Emas Apa segala macam Moderna Saranjana pun sama katanya Ada orang yang pernah Datang ke Saranjana Terus ngeliat Airportnya bagus Luar biasa Gedung-gedungnya udah tinggi Udah kayak Wakanda gitu Saranjana Saranjana Terus orang-orang kan pada Nggak percaya Wah serius nih masa Ada Saranjana gitu Karena di peta Indonesia Nggak ada Saranjana Nggak ada Saranjana Tapi ternyata Di peta jaman dulu Ada Di peta jaman Belanda dulu Waktu mapping gitu lah Ada itu tuh Pulau Saranjana tuh ada Baru nih Ada dua peta gitu Baru-baru Baru-baru Tahun ini kok Jadi awalnya ada yang foto Di hutan gitu Foto Dia selfie Entah apa gitu Pas di foto Sekrek Malem-malem Di belakangnya dia itu Harusnya hutan Oke Terus fotonya tuh jadi Gedung-gedung tinggi yang Di fotonya ada? Ada fotonya Itu bilang Edita kali nggak? Nggak sih Nah itu kan akhirnya kan Jadi pro kontra ya Kayaknya edita nih Tapi Akhirnya ada yang bilang Itu daerah mana Oh itu kayaknya Kota Saranjana Apa sih kota Saranjana? Tapi banyak yang cerita-cerita Ada Sekitar tahun 80-an lah Kalau nggak salah ya Bapak-bapak nih Dari Amerika dia Mau pulang ke rumahnya Di pulau Aduh Saranjana tuh pulau apa ya? Gue lupa Coba Sulawesi apa? Kalimantan gitu ya Oke Dia mau pulang nih Terus pas beli tiket Tahun 80-an Dia Oh ini ke Indonesia Ada nih pesawat jam segini Tujuannya tapi Saranjana Katanya gitu Oh yaudahlah Saya tiket itu aja beli Dia beli tiket Akhirnya saya Nyampe ke Saranjana Berhentilah Lah kenapa? Saya baru tau ya ada Saranjana Saranjana gitu Padahal disini Dia keluar dari airport-nya Keren banget Terus gedungnya tinggi Tahun 80 tuh Udah nggak sekeren itu aja Oke Terus ada mobil terbang Kalau nggak salah ya What? Kalau nggak salah ya Oke oke Kayak wah Maju banget Maju banget gitu Peradaban Moderna Dia akhirnya naik taksi Dia pulang lah Naik taksi Ini kota Saranjana Dia ngeliat Saking takjubnya Sama pemandangan Di kota itu Dia tuh sampe nggak ngobrol Sampai kayak Hah? Kok ini keren banget Ini apa? Sampai akhirnya dia keluar Dari kota itu Nyampe ke rumah Dia cerita sama temen-temennya Wih dateng lah Terus dia cerita Iya tadi Gue mendarat di Saranjana Katanya Blah 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 Saranjana apaan? Ya ada itu kota Saranjana Nggak ada kok Ada ayo gue anterin Dia anterin Itu nggak ada Udah Udah hutan aja Lebih ke pantai Pesisir Dari mana? Kalimantan Selatan Saranjana Oh Kalimantan Pas Pas nyampe Set Pulaunya tuh Eh apa sih Saranjana nggak ada Kota-kotanya Pulaunya nggak ada Cuman ada pesisir pantai Sama yaudah laut Disini kok gue Ini nggak ada mana Terus ya itu Fotonya ada lagi ya? Fotonya ada Terus ramainya Gara-gara ya itu Orang Belanda Jaman dulu Waktu mapping Sama orang Jerman Saat itu Jaman dulu Pertajadul banget tuh ada Tulisannya Saranjana Disitu Terus ada yang bilang Saranjana tuh Di sebelah sini Tapi ada Dari dulu tuh Nama Saranjana Tapi sekarang nggak ada Dari mana dia tau Itu nama ya? Iya Tiba-tiba ngomong Saranjana Siapa yang tau? Itu ada pira-pira Mungkin kalau kamu tau Cerita-cerita lainnya Wentira juga kan Sama Tapi memang banyak kan Kayak gitu kan Yang lu lihat bagus Ternyata Enggak Lu tau nggak cerita Yang dia dibantu Nggak tau apaan Buat lahiran Iya Ada kan yang rumah sakit Tiba-tiba lihat Busetan Hancur ternyata rumah sakit ini Padahal kemarin gue lahiran disini Kemarin itu Di Bandung itu Kabupaten Bandung Di Bandung ya itu? Di Bandung Nah gue sempet sama Si Juna Risa kesana Emang ada rumah sakitnya? Ada rumah sakitnya Sudah terbengkala ya? Sudah terbengkala Gue pikir kan itu ceritanya hoax ya Kayak Mungkin kan banyak Setiap ke rumah sakit Pasti ada cerita-cerita gitu kan Apa segala macam Sampainya dikonform Sama Ada dokter lah Yang nggak jauh dari situ Ada puskesmas Atau apa Gue lupa klinik gitu Terus dia bilang Iya kok Orang yang anaknya Apa Yang ngelahirin disitu Dia bawa bayinya Ke puskesmas itu Dan cerita bahwa Saya ngelahirin Disitu Dan itu jelas Ada dokternya Dioperasi Ngeliat Dan itu subuh kan Ketika si bapaknya Nganterin itu Emang aktif aja Rumah sakit aktif Wah rame Terus sampai Bapak keluar dulu Bentar mau ngopi Di warung Terus dia bilang Kayak Pak Lagi apa Pak jam segini Ya itu istri saya Ngelahirin dimana Iya itu Rumah sakit Itu katanya Lah itu kan udah kosong pak Udah setahun lama Enggak kok saya Balik lagi Dia emang ada Rumah sakitnya Terus pulang Dia pas besoknya Baru Kosong udah Tapi dia yakin banget Saya dibantuin Ini ngeliat Nyata Ada Iya Serem ya Serem Indonesia itu banyak banget Mahluk-mahluknya gitu Iya Jadi di sisi lain Di other side Atau upside downnya Tempat kita sekarang ini Ya mungkin ada Yang lain-lain Seperti Oke Dimensi lain Aduh menarik banget ceritanya Kayaknya gak akan beres-beres Tapi terima kasih banyak Stefan Terima kasih banyak juga Ya ada yang pasti Kalau pengen tahu Updatenya Stefan Mungkin di Youtube Atau di Instagram Atau mungkin aktif di Twitter Boleh dikasih tau Yang main sama dia Oke Teman-teman Untuk Instagram Ada di At Stefan Pasaribu Youtube-nya Stefan Pasaribu juga TikTok-nya juga Stefan Pasaribu Langsung aja cek di sana Langsung aja Dan jangan lupa untuk request Lagu terbarunya ya Apa judulnya Cinta telah terlambat Cinta telah terlambat Langsung di other radio Requestin yang banyaknya Dan pastinya Sekian lagi Terima kasih Terima kasih so much Sampai ketemu lagi di Netflix Testing Mystery Selanjutnya Kira-kira siapa yang kita undang lagi Jangan lupa subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam ingat Jangan nonton Netflix Testing Mystery ini Sendirian Bye